Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi disini Sebelum kita lanjut ke tutorial Jangan lupa subscribe, like, dan komen Disini kami akan share banyak tutorial tentang Corel, Photoshop, Office Dan masih banyak lagi tutorial lainnya Anda juga bisa request tutorial disini Oke selamat sore Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi Jadi kali ini kami akan membahas tentang handphone Yaitu disini kami mempunyai sebuah handphone Samsung Galaxy S4 dengan tipe GT19500 Nah kita akan membuat panduan yaitu Cara melakukan factory reset handphone ini Kita lihat terlebih dahulu tipenya untuk memastikan Nah bisa anda lihat disini modelnya GT19500 Oke bagaimana cara melakukan factory resetnya Kita pasang kembali baterainya Oke untuk melakukan factory reset handphone ini Kita tekan tombol power Ini tombol power sebelah sini Bisa anda lihat Sebelah sini Lalu anda tekan volume plus Home secara bersamaan kayak gini Nah sampai nyala seperti ini Lalu anda lepas semua tombol Nah nanti akan masuk ke halaman seperti ini Halaman factory reset Atau halaman sistem recovery Sekarang disini anda pilih Weaver data factory reset yang ini Lalu tekan power untuk enternya Sebelah sini Oke disini anda pilih Yes deleted data answer Yang ini Lalu anda tekan power lagi Nah ini proses format sedang berjalan Silahkan anda tunggu Oke ini sudah komplit Sekarang kita masuk ke Weaver jahceo partisi disini Lalu anda tekan Tombol power lagi Oke ini sudah selesai Cuma seperti ini saja Lalu anda pilih Prevote system now yang paling atas HP akan merestate Tekan tombol power lagi Oke sekarang kita tinggal tunggu Sampai handphone ini nyala kembali Ini akan menghapus semua data Seperti foto dan lain sebagainya Karena kita melakukan factory reset Jadi handphone ini nanti Tidak lemot lagi Jika anda lupa pola Lupa sandi Anda bisa melakukan Cara seperti ini Untuk memperbaikinya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Nah ini sudah selesai Disini anda klik berikutnya saja Ini sudah Menggunakan bahasa Indonesia Karena kami akan menggunakan bahasa Indonesia Klik berikutnya Lalu disini klik berikutnya saja Disini kita tandain semua Pilih ya Lalu klik berikutnya Oke disini anda klik berikutnya Karena disitu kami tidak mengisikan namanya untuk handphone ini Lalu klik berikutnya Klik berikutnya lagi Nah disini kita klik berikutnya Oke disini juga klik lewati saja Disini kita klik lewati lagi Lalu disini klik berikutnya Disini kita klik selesai Nah ini sudah selesai melakukan factory reset Jika handphone anda tersandi atau lupa pola Nanti akan hilang pola dan sandi handphone anda Oke jadi seperti ini cara melakukan factory reset handphone samsung Dengan tipe GT19500 Buat anda yang mau mencoba Selamat mencoba Jangan lupa dukung terus channel kami Wabila itu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton